Beberapa jam sebelum opening seremoni Olimpiade Paris kemarin, atlet judo asal Irak Sajad Sehen didiskualifikasi karena terbukti positif menggunakan doping. Sebelumnya, Badan Anti-Doping Dunia atau WADA menyatakan komitmen mereka untuk memastikan bahwa setiap atlet yang berkompetisi bersih dari doping. Sebelumnya, di Olimpiade Tokyo 2020 kemarin, ada 6 kasus doping yang ditemukan dari 6200 sampel yang diambil. Well, semoga ini adalah kasus pertama dan yang terakhir di Olimpiade kali ini. Kalo gitu, guys, selamat kali ini. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!